Selamat siang sahabat Kompas.com Jumpa lagi di News Update bersama saya Michelle Sidang penganiayaan David Ozora dengan terdakwa anak AG Kembali dilanjutkan pada hari ini Rabu 5 April 2023 Dimana sidang pada hari ini beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan kepada AG Yang notabene-nya pelaku anak secara tertutup Sidang digeler di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang hari ini Lewat surat tuntutan yang akan dibacakan hari ini JPU meminta majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman Dimana sebelumnya AG didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP Jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat Dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara AG yang didakwa pasal penganiayaan berat Kini harap-harap cemas menunggu tuntutan JPU AG dijerat dengan pasal berlapis Salah satunya pasal 353 ayat 2 Dimana ancaman hukumannya 7 tahun penjara Namun mengingat AG berstatus sebagai pelaku anak Mungkinkah JPU akan memberikan tuntutan tinggi pada AG? Kita akan bahas bersama guru besar ilmu hukum Universitas Jenderal Suderman, Hipno Nugroho Prof Ibnul, selamat siang, salam sehat Selamat siang Mbak, sehat selalu, Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Prof Ibnul, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora Yakni AG yang sudah didakwa dengan pasal berlapis Akhirnya akan mendengar tuntutan Jaksa pada siang hari ini Bagaimana prediksi Anda Prof Ibnul? Tuntutan pidana itu adalah bagian dari suatu proses peradilan pidana Jadi Mbak tadi katakan bahwa peradilan anak itu sama dengan peradilan dewasa Yang membedakan subjek orangnya Tapi proses peradilannya kalau sudah masuk peradilan sama Apalagi termasuk tuntutan Oleh karena itu terhadap tuntutan ini berdasarkan pasal 353 kalau nggak salah Pengenayaan berat Pengenayaan berat yaitu 12 tahun Pertanyaannya apakah nanti penuntut tumuh menuntut 12 tahun? Kita tidak tahu Tapi yang jelas memang dalam hal peradilan anak Itu spiritnya adalah mendudukan anak untuk bisa berkembang ke depannya Sehingga walaupun toh tuntutannya itu berat Pidananya adalah separuh dari pidana yang dihancamkan Nanti, makanya kita lihat nanti Apakah 10 tahun? Apakah 12 tahun? Jadi kalau itu pun nanti bisa dilihat putusannya paling 6 tahun Kalau 12 Kalau 10, 5 tahun Begitu Mbak Ini prediksi kalau kita membaca arah dari tuntutan dan putusan fonis di dalam peradilan anak Baik, untuk memperjelas Prof Sebenarnya ini kan memang ada pasal berlapis yang memang didakwakan kepada AG ini Pertama ada pasal 353 ayat 2 KUHP yang ancamannya 7 tahun penjara Dan yang kedua ada pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganyayaan berat yang ancamannya 12 tahun penjara Nah, sebenarnya ini apakah jika kita berandai-andai hukuman maksimalnya berarti apakah 19 tahun penjara, Prof? Nah, mana yang terbukti? Makanya disini kita, saya lihat dudakwanya Apakah berlapis? Berlapis itu 355 Jadi kalau 355 terbukti, 353 sudah tidak perlu Gitu Mbak Ataukah kumulatif? Apakah berdiri sendiri? Tapi pertanyaannya Saya melihatnya gini Kutusannya, tuntutannya adalah Kalau memang terbukti adalah yang 355 Itu ancamannya 12 tahun Kan gitu kan 12 tahun Sehingga tadi saya katakan Kalau sampai nanti penuntut umum itu menutuskan 12 tahun Ya, fornisnya separuh Nah, gitu Karena gini Mbak Coba lihat nanti Umur AG kan 15 Seandainya itu diputus 6 Berarti kan 21 tahun Nah, ini masih berkembang Bisa mengisi masa depannya Untuk karir kehidupannya Anak AG yang bersantar Itu prediksi dari umur Makanya dalam hal Tuntutan sampai pidana itu Di dalam perhatian anak itu Tidak ada pidana mati Tidak ada Seumur hidup juga tidak ada 20 tahun juga tidak ada Ini yang harus kita pahami bersama Sehingga begitu diputuskan nanti Anak masih berkarir Kepada bangsa dan Oke, berarti memang lebih fokus untuk Masa depannya begitu ya Prof Dipikirkan sampai ke situ Sebelum menjatuhkan tuntutan maupun fornis Nah, tapi kalau kita bicara soal Batas hukuman maksimal Prof Apakah ada batas hukuman maksimal Begitu bagi terdakwa anak? Ya, terdakwa anak Minimal 1 hari Maksimal yang ditentukan Dalam pasal yang didakwakan Pasal yang diancamkan Tadi pasal yang diancamkan 355 Kan 12 tahun Kalau nanti terbukti 353 7 tahun Nah, kalau sudah terbukti yang terberat ya Yang seringan sudah tidak dibuktikan Salah satu Jadi tidak dua-duanya dibuktikan Begitu saya melihatnya Enggak mungkin kalau ini nanti Dikumulasikan dua-duanya terbukti Enggak, pilih salah satu Karena anak Karena pidana anak pun Nanti apakah ditetakkan dalam RG anak Apa dikembalikan orang tua Ini tanggung jawab negara Makanya negara itu punya Punya kewajiban khusus kepada anak Makanya kemarin Diversi itu kewajiban negara Bukan hak tersangka Eh, bukan hak anak berkompleks hukum Pernasih itu enggak Negara Oke, kalau bisa didamekan Wajib negara mendamekan Tapi kalau tidak Masuk peradilan ya Seperti kita lihat hari ini Baik Prof. Sidang AGI dilakukan secara tertutup Dan tidak banyak informasi Yang bisa kita ketahui Soal fakta persidangan Hanya ada beberapa Dari keterangan kuasa hukum Dan juga keluarga Salah satunya adalah bukti yang ditunjukkan Di persidangan adalah dokumentasi Foto kondisi David Usai peristiwa tersebut Nah, kalau kita berandai-andai Prof. Foto tersebut Kurang lebih kan seperti Yang tergambar Di video yang sempat viral ya Penganiayaan tersebut Nah, menurut Anda Apakah bukti tersebut cukup Untuk menjerat AGI dengan pasal Dengan ancaman hukumannya Belasan tahun? Ya Bukti itu kan Tidak berdiri sendiri Bukti foto itu kan Nanti akan dideskripsikan Di dalam suatu pemeriksaan Saksi-saksi yang ada Memang betul Bahwa tadi Pembuktiannya Tidak seperti Pembuktian dalam Hal perkara Tindak pidana umum Karena Dalam perkara anak Itu 15-10 hari itu Sudah harus selesai Perpanjang 15 hari Sehingga cepat sekali Makanya Agamnya Agam Tunggal Nah, kondisi cepat ini Memang tidak Dimaksudkan sebagai Pembuktian dalam Perkara biasa Sampai Pembuktian-pembuktian Forensik Sampai detail Tapi bukan Berarti tidak detail Karena unsurnya Sudah jelas Tapi dengan kondisi Unsur yang jelas ini Makanya kemarin Disidankan dalam 10 hari Kalau bisa sudah selesai Acaranya Acara pemeriksaan Singkat Dengan demikian Bukti-bukti Yang akurat Saya kira Tidak mungkin Walaupun Apa namanya Masyarakat Tidak nonton Bukan-bukan Berarti Pembuktiannya Tidak Mengikuti Pembuktian Dalam kuah Pembuktian sama Menganut negatif Dua alat bukti Meyakinkan Jadi sama Seperti kuah Pada umumnya Cuman tertutup Ini Adalah dalam Rangka Untuk menjaga Psikologi Si anak Jangan sampai Ada beban murah Jangan sampai Semua orang tahu Jangan sampai Menjadi beban Yang terdepannya Menjadi Bukan cikis Kepada anak Yang bersambil Begitu Spiritnya Baik Berarti tentu Akan menjadi Pertimbangan ya Prof ya Kalau tadi ada Video dan foto Yang ditunjukkan oleh Pihak kuasa hukum Ya Karena bukti itu Dia beri sendiri Pak Jadi kalau Saksi nanti Sampaikan Harus Dikolasi Dengan foto Foto itu Betul atau tidak Karena foto itu Bukti bagian dari Forensik ya Persis jelas Akan menjelaskan Keadaan yang terjadi Dalam suatu Peristiwa Ketika itu Peristiwa terjadi Menggambarkan semua Jadi saya yakin Apalagi ini Perkara ini Menyangkut Apa namanya Perhatian masyarakat Nggak akan Coba-coba Pembuktian Pembuktian tetap Bernilai Dengan teori-tori Pembuktian Yang ditentukan Di dalam kitab Undang-undang Masyarakat Prof kemerin Juga ada Pernyataan dari Pihak keluarga David Yang menegaskan Tidak ada Jalan damai Untuk kasus ini Permintaan maaf Dan tangisan pelaku Tidak akan mengubah Sikap keluarga korban Apakah hal ini Nantinya juga Akan menjadi Pertimbangan JPU dan hakim Ya Di dalam Suatu persidangan Memang Kalau ketika Ada maaf Itu suatu yang Sangat Sesara sulukis Bisa merengkap Tapi kalau tidak Ya saya kira Berjalan sesuai Hukum yang ada Artinya memang Ada dua dimensi Maaf Di dalam suatu Apa namanya Perhatian anak Satu dimensi pertama Adalah terkait dengan Diversi Kalau memang Diversi Maaf Selesai Dimensi yang kedua Di dalam suatu persidangan Karena tidak ada maaf Ya berarti Dimensi pada suatu Pembuktian Itulah yang akan Memberatkan Di dalam suatu Persidangan Tapi seandainya Seandainya Keluarga Korban Memaafkan Pun Saya kira juga Bukan merubah Putusannya Pasti Akhi tetap terbukti Hanya Ancamannya Lebih Diringan Jadi kalau Maaf Di dalam Diversi itu Sebagai penyelesaian Mediasi Tidak masuk Litigasi Tapi kalau Maaf Di dalam suatu Kajudikasi Adalah suatu yang Meringankan Terhadap Putusan Agi Ini masuk Dalam Tindakan Penganiayaan Perhatian Didakwakan Ya Rekonstruksi Adalah bagian Dari Untuk Mengoptimalisasi Bukti Bagian dari Taktik Kriminalistik Untuk Memformulasi Menggambarkan Sehingga Peristiwa itu Betul Pada suatu Kejadian Oleh karena itu Dalam hal Rekonstruksi Disampaikan Gambaran-gambaran Terhadap Pengeneyaan Sampai Suruh Jompo Sampai Tendangan Itu bagian Untuk Memformulisikan Bahwa Dalam hal Terjadi Pengeneyaan Terhadap David Itu betul-betul Dilakukan dengan Suatu kekerasan Dengan tenaga Yang cukup Tidak seimbang Sehingga Mengakibatkan Warga David Menjadi Sampai sekarang Sakit yang Sukut Luar biasa Jadi Itu gambarannya Seperti itu Tapi bukan terus Ditendangkan Simulasi Itu sudah Menggambarkan Karena Dari rekonstruksi Tadi akan Dituangkan Di dalam Surat dakwaan Suatu gambaran Yang jelas Karena jangan sampai Dari rekonstruksi Itu tidak Menggambaran Yang berkakibat Pada surat dakwaan Menjadi Okskur Okskur itu Kabur Sehingga Dari rekonstruksi Itu betul-betul Rigid Peristiwa yang Dilakukan Adalah Pernah terjadi Tindakan Tindakan Yang dilakukan Oleh AG Saat rekonstruksi Seperti menyaksikan Tindakan Intimidasi Mario Dan juga Ikut Merekam Begitu Kejadian tersebut Tidak mencegah Juga Apakah itu Bisa disebut Sebagai tindak Penganian Yang berhati Yang didakwakan Kemarin Dalam hal Seperti ini Mempembiaran juga Pasalnya luas Anak-anak itu Membiarkan Dan sebagainya Itu masuk Kualifikasi Jadi memang Rumusan anak ini Suatu yang cukup Luar biasa Ketika ada Suatu kejadian Kejadian Walaupun memang Anak Harus ada Suatu kontrol Mengendaki Untuk Supaya Dihentikan Ini tidak Malah merekam Itu kan yang Kenapa Beratnya masuk Kualifikasi Pasal 70 353 Seperti itu Jadi si AG Ini Tidak melakukan Tindakan Tindakan Kecegahan Malah Adakan suatu Perkah Arahnya kan Kesitu Baik Prof Dalam kasus Hukum Yang mengita Perhatian Publik Kalau kita Lihat kan Memang Jaksa Seringkali Memberikan Tuntutan Berat Karena Adanya Tekanan Dari Publik Nah Bagaimana Kemungkinan Itu terjadi Dalam Sidang AG Prof Mengingat Statusnya Juga masih Anak-anak Begitu Sebenarnya Tekanan Itu Menurut saya Bagian Dari Respon Masyarakat Untuk Memberikan Suatu Peradilan Yang betul Fair Jadi Jangan Sampai Dengan Anak Itu Seolah Sebagai Molekat Kecil Sehingga Sesuatu Yang betul-betul Lindungi Oh Saya Kira Anak Betul Anak Tapi Tindakannya Bukan Seperti Anak Ini Yang Jadi Catatan Fisiknya Anak Tapi Tindakannya Bukan Seperti Anak Seperti Orang Dewasa Makanya Dalam Seperti Ini Masyarakat Mendukung Untuk Suatu Betul-betul Didudukan Suatu Peradilan Yang Betul-betul Fair Fair Itu Juga Adalah Melibatkan Anak Masuk Dalam Peradilan Anak Bukan Diselesaikan Di Luar Peradilan Dengan Demikian Ini Menjadi Aspek Determ Suatu Peradilan Seperti Aspek Determ Kepada Anak-anak Lain Yang Berpotensi Untuk Melakukan Tindakan Yang Seru Baik Prof Jika Nanti Sudah Resmi AG Menjadi Terpidana Sebenarnya Dimana AG Akan Menjalani Hukuman Yang Mengingat Dia Memang Anak-anak Begitu Prof Ya Dalam Hal Anak Memang Peradilan Anak Itu Leks Specialist Leks Specialist Itu Baik Dari Upaya Paksanya Upaya Paksa Itu Penahanan Penahanannya Pun Jumlahnya Hanya 7 Hari Berbandingan Orang Dewasa 20 Hari Perpanjang 30 Hari Ini Perpanjang 5 Hari Kemudian Penuntut Umum Juga Punya Hanya 5 Hari Coba Bayangkan Kalau Peradilan Umum Termasuk Peradilan Tadi Jadi Suat Serba Dikecualikan Termasuk Juga Tempatnya Tempatnya Jadi Tempatnya Ini Nanti Ketika Putusan Ini Bedakan Ketika Nanti Pembacaan Putusan Terbuka Semua orang Bisa Lihat Putusannya Tapi Pemeriksaan Tertum Yang selama Ini Tertum Nanti Besok Munggu depan Kali Putusan Terbuka Semua orang Bisa Lihat Apakah Terbukti Atau Tidak Apakah Sesuai Dengan Pasal Diancaman 353 355 Dengan Demikian Nanti Kalau Diputus Dititipkan Terhadap LPKS Lembaga Penitipan Anak Khusus Lembaga Penempatan Anak Khusus Jadi bukan Lembaga Pemasarkatan Tapi Istilah Lembaga Penempatan Anak Khusus Jadi Itulah Narapidana Kalau Bahasanya Orang Jadi Ada Khusus Kalau Enggak Salah Di Purwurjo Ada Di Tangerang Ada Tapi Bisa Juga Kalau Itu Tidak Ditapkan LP Anak Dalam konteks Luar Biasa Bisa Juga Kembalikan Pada Orang Tua Pembina Orang Tua Tergantung Nanti Pada Putusannya Apakah Dipindah Oleh Negara LP Ataukah Padahal Khusus Bapas Ataukah Kembalikan Orang Itu Yang Tidak Tahu Dalam Hal Eksekusi Kutusan Yang Dilakukan Tapi Kalau Melihat Kejahatan Berat Ketika Kayaknya Ditempatkan Lembaga Penempatan Anak Khusus Prof Tapi Jika Nanti Dia Diponis Di Atas Tiga Tahun Misalnya Empat Tahun Begitu Dia Sudah Memasuki Usia Dewasa Apakah Saat Itu Dia Akan Dipindahkan Ke Rutan Umum Nah Betul Ketika Ada Suatu Peralian Anak Anak Dewasa Bidah Dewasa Sesuaikan Karena Umurnya Jangan-jangan Sampai Mengganggu Batasan Anak Itu Juga Di LP Termasuk Kualifikasi Umur Anak Sehingga Ketika Nanti Betul Juga Pertanyaannya Misalkan Sampai 6 Tahun Sekarang 15 Berarti 19 Kembali Kepada Peradilan Umum LP Umum Tapi Dalam Batas-batas Saya kira Negara Akan Meletakkan Pada Tempatan Khusus Tidak Campur Pada Kasus Kasian Tapi Dipindahkan Bukan Masuk Pada LP Anak Atau Lembaga Penempatan Anak Khusus Oke Berarti Sebagai Penegasan Prof Dari Aspek Psikologi Begitu Psikologi AG Yang Masih Usianya 15 Tahun Dan Masih Usianya Dikategorikan Sebagai Anak Anak Begitu Dalam Kasus Dalam Mengambil Keputusan Ini Apakah Nantinya Jaksa Maupun Hakim Akan Ikut Campur Begitu Dalam Hal Ini Begitu Mengambil Ini Sebagai Salah Satu Aspek Yang Akan Dipedulikan Begitu Dalam Mengambil Keputusan Oh Iya Makanya Dalam Suatu Peradilan Itu Adalah Advokatnya Sudah Melihat Seperti Anak Hakimnya Juga Melihat Hakim Anak Jaksanya Juga Anak Jadi Melihat Perspektif Si Anak Yang Bersalutan Dengan Demikian Tadi Saya Katakan Anak Walaupun Nanti Sudah Difurnis Bersalah Masih Bisa Berkesempatan Untuk Menyumbangkan Penanggannya Bersambungkan Sehingga Tadi Saya Katakan Namanya Bidana Itu Tidak Ada Bidana Mati Tidak 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 Membatasi Separuh Tidak 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 Prof Terima kasih Sudah bergabung Dengan Kompas.com Siang Hari ini Semoga Nantinya Dapat Berjumpa Lagi Dalam Kesempatan Yang Lain Salam Sehat Prof Hibno Terima Kasih Mbak Matur Sahabat Kompas Dekom Saat Ini Agi Memang Menjadi Terdak Tidak 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 Selama 25 Hari Pada Selasa Kemarin Agi Pun Telah Menjalani Sidang Pemeriksaan Saksi Sidang Pemeriksaan Saksi Berlangsung Selama 13 Jam DPN Jakarta Selatan Dalam Sidang Itu JPU Menghadirkan 10 Saksi Memberatkan Dan 3 Saksi Ahli Dari 10 Saksi Memberatkan 2 Di Antaranya Adalah Terdakwa Kasus Serupa Mario Dandi Satrio Dan Shin Lukas Sementara 3 Saksi Ahli Yang Dihadirkan Adalah Dokter Aisyah Anufi Dari Rumah Sakit Permata Hijau Dokter Geremia Tatang Dari Rumah Sakit Maya Pada Dan Ahli Forensik Dari Polda Metro Jaya Saji Purwanto Selain Itu Dalam Sidang Kemarin Ada Juga Pernyataan Cukup Menarik Dari Mario Dan Shane Keduanya Sempat Memberikan Keterangan Berbeda Soal Kejadian Penganiayaan David Dalam persidangan Shane juga disebut Sempat Menangis Atas Kejadian Penganiayaan Terhadap David Selain itu Ia juga menyesal Karena Tak punya Kuasa Untuk Menghentikan Kekerasan Yang dilakukan Mario Pada David Saat Kejadian Shane Disebut Mengurungkan Niatnya Karena Terlalu Takut Kepada Sosok Mario Kenapa Pada Menit-menit Terakhir Shane Itu Tidak Mau Bertindak Untuk Pada Saat Dia Di Push Up Pada Saat Dia Plank Kenapa Nggak Kenapa Kamu Shane Tidak Langsung Membela Tidak Langsung Mengalami Shane Mengatakan Dia Berada Dalam Ketakutan Kepada Si Mario Si Shane Ini Mengatakan Dia Takut Karena Si Mario Ini Pernah Memperbaiki Motornya Selama Dua Minggu Rusak Motornya Dan Diperbaiki Oleh Si Mario Demikian Kabar Terkini Soal Sidang Peradilan Terdakwa Anak AG Dalam Kasus Penganiayaan David Ozora Simak Terus Informasi Terupdate Lainnya Hanya Di Kompas Dotcom Journey Melihat Dunia Terbask Terpast Turbata Terpasta Terpasta Terima kasih.